Kita coba lihat dulu ini cara menghidupkannya, kunci kontaknya di sini, di on ya. Nah ini saklar on off-nya di sini. Ini harus ke bawah untuk starter. Kita coba starter. Nah ini, ini menggunakan transmisi semi-manual ya. Ini di sebelah sini. Ini transmisi 4-speed semi-manual. Satunya ke depan, dua ke depan, tiga ke depan, empat ke depan. Dan ini juga selain menggunakan starter tangan, juga pakai engkol juga ya. Pakai engkol. Ini bannya belakang, sepuluh, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Youtube Mini Mini Moto. Channelnya seputar Mini Trial, APP, dan Mini Baik. Pada video kali ini, ini tadi malam saya ada pesanan dari Bapak Saipul di Sulawesi Barat. Juragan Bakso Jawa Tanah Moni, ini di Sulawesi Barat. Sepertinya ini Pak Saipul ini mungkin dari Pulau Jawa. Tadi malam Pak Saipul sudah setway atas saya dan memesan unit RX-F50 yang warna hijau, yang ini. Dan juga ini pesan yang MXGP25, yang ini. Ini mesin 110 cc, semi-manual, dan yang ini 50 cc. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita coba lihat dulu ini cara menghidupkannya. Kunci kontaknya di sini, di on. Nah ini saklar on-off-nya di sini. Ini harus ke bawah untuk starter. Kita coba starter. Nah ini, ini menggunakan transmisi semi-manual ya. Ini di sebelah sini. Ini transmisi 4 speed, semi-manual. Satunya ke depan, dua ke depan, tiga ke depan, empat ke depan. Nah, ini juga selain menggunakan starter tangan, juga pakai engkol juga ya. Pakai engkol. Ini bannya belakang 10, depan 12. Oke. Nah, sekarang kita yang satu lagi nih. Jadi pesan dua unit. Ini ada RX-F50 cc. Ini metik ya. Kunci kontaknya di sini. Nah, kunci kontaknya di sebelah sini. Ke kanan ya, ke kanan kontak. Nah, terus di sini ada saklar on-off-nya ke bawah. Oke. Nah, nanti untuk pengirimannya kita packing. Tapi sebelumnya, nanti kita akan cabut dulu kabel aki. Kabel aki positifnya, masing-masing unit dicabut. Supaya nanti tidak drop. Karena perjalanan ke Surauisi Barat itu kurang lebih memakan waktu. Kalau saya lihat itu tadi di online indah kargo itu sekitar 16 hari. Tapi kadang-kadang kan bisa molor. Bisa sampai mungkin 17-20 hari. Tapi kalau misalkan lebih cepat ya lebih baik seperti itu. Oke. Kita sekarang packing dulu ya. Di amankan dulu kabel-kabelnya. Untuk yang lengka, ini kabel aki-nya sudah dilepas. Nah, ini kita mau isolasi dulu. Jadi nanti kalau sudah sampai ke Surauisi Barat, ini tinggal dipasang saja. Cara membuka joknya, ini kan di bawah jok aki-nya. Nah, di sini. Ada baut di sini nanti. Oke. Nah, untuk yang RX-F50 cc juga, kita mau lepas dulu kabel positif baterainya. Caranya dengan membuka baut, dua baut penutup di samping, samping kiri. Nah, di situ. Nanti kita tinggal lepas saja kabelnya. Tinggal pasang lagi. Nah, di sini kan ada kabel positifnya. Nah, tinggal dilepas saja. Nanti kita ini akan lepas dulu. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah sampai, nanti tinggal dipasang. Lihat, ininya. Nah, supaya aman, tidak ada konsleting, ininya ditutup dulu nih. Positif baterainya. Oke, sudah kita isolasi. Langsung kita pasang lagi. Ini nanti, kalau sudah sampai di Sulawesi Barat, tinggal buka kedua baut ini ya. Tinggal pasang kabel yang ini. Oke, itu saja ya. Tinggal packing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Packing ini untuk ke pasang kayu ya. RX-R50. Sudah beres. Nah, seperti ini packingannya rapih. Ya, aman lah ya. Aman. Pokoknya yang terbaiklah buat para konsumen mini-mini moto. Terima kasih yang sudah order. Yang mau order, silakan jangan ragu. Kita amanah. Terpercaya dari tahun berapa ya. Sudah lama lah pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Ikuti terus videonya sampai ke ekspedisi Indah Kargo. Ini kita akan pakai Indah Kargo. Oke, unit kita akan langsung angkut ke ekspedisi Indah Kargo Cabang Banjar. Kita kirimkan langsung. Terima kasih telah menonton! Perjalanan menonton! Perjalanan menuju ekspedisi Indah Kargo dari toko kurang lebih ya sekitar lima menit. Ya, karena dikasih masih di kota. Ya, jadi sekitar lima menit kita sampai nanti sekitar lagi ke ekspedisi Indah Kargo. Pengiriman melalui fasilitas toiknya dari Indah Kargo-nya. Kita sudah sampai di Indah Kargo Cabang Banjar. Sudah sampai ya. Indah Kargo Cabang Banjar. Kita turunkan dulu unitnya. Ini buat dikirim RX-150 dikirim ke Pasangkayu, Sulawesi Barat. Barat. Nah, sampai di Indah Kargo Cabang Banjar. Pengiriman buat Bapak Saipul di Sulawesi Barat di Pasangkayu. Yaitu yang ini yang melalui buka MX-TV sama RX-150 kita kirimkan. Jadi, mengambil dua unitnya pakai ekspedisi Indah Kargo. Resihnya nanti kita kirimkan via WhatsApp ya. Dan dalam resih itu ada nota pembelian. Oke, terima kasih Pak Saipul dari Sulawesi Barat, Pasangkayu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.